Lesti Kejora hamil duluan Inilah 7 fakta yang menguatkan dugaan hamilnya Lesti Kejora, istri Rizky Vilar. Lesti Kejora hamil duluan, menjadi perbincangan yang ramai dibicarakan oleh para netizen dan juga ibu-ibu. Pasalnya, dugaan Lesti Kejora hamil duluan itu, di saat usia pernikahannya dengan Rizky Vilar belum juga genap satu bulan. Tentu saja, kabar Lesti Kejora hamil duluan pun dikait-kaitkan dengan kehamilannya di luar nikah, alias hamil duluan. Kabar tak sedap Lesti Kejora hamil itu berhambus kencang. Lalu apa fakta yang mengungkap Lesti Kejora hamil sebelum nikah dengan Rizky Vilar? Lantas, apa alasan Lesti Kejora disebut hamil duluan sebelum dinikahi Rizky Vilar? Berdasarkan informasi yang dirampung Des Jabar, dari kanal Youtube Surya Citra Televisi, atau SCTV, berikut alasan Lesti Kejora yang katanya hamil duluan. Yang pertama, ramai digunjingkan kalau Lesti Kejora sudah melangsungkan nikah siri dengan Rizky Vilar. Sejak ramainya isu, kalau Lesti Kejora hamil duluan. Kabar Lesti Kejora hamil duluan, sebelum dinikahi Rizky Vilar semakin menguat dan merujuk pada jejak isu menikah siri. Rizky Vilar, pernah dipergoki netizen mencium dan memeluk Lesti Kejora dari belakang. Netizen menilai, Rizky Vilar tidak mungkin melakukan hal itu pada Lesti Kejora sebelum mereka halal. Sehingga, netizen menggiring opini bahwa Rizky Vilar dan Lesti Kejora sudah menikah siri sebelumnya. Kedua, perut buncit Lesti Kejora saat siraman. Rumor Lesti Kejora hamil duluan, berhembus saat ayah Endang Mulyana, mengunggah foto siraman sang buah hati di Instagramnya. Kala itu ramai netizen menyoroti perut Lesti Kejora yang dianggap buncit. Sehingga netizen curiga, Lesti Kejora sudah hamil duluan, sebelum resmi dinikahi Rizky Vilar pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Lebih lanjut, ayah Lesti Kejora atau Endang Mulyana justru tidak menampik kabar tersebut. Ayah Lesti Kejora, justru memilih bungkam dan kabur dari wartawan saat dimintai keterangan. Ketiga, pengakuan Daniel Edy soal terkait kehamilan Lesti Kejora dan Rizky Vilar. Ayah Rizky Vilar memang terkenal tegas dan belak-belakan. Maka tak heran, jika Daniel Edy kerap mengungkap hal yang bersimpangan dengan ayah Lesti Kejora. Saat Endang Mulyana kabur, karena ditanya kabar Lesti Kejora yang hamil duluan, Daniel Edy justru menyinggung kata Rizky. Daniel Edy menilai kehamilan Lesti Kejora adalah Rizky keluarganya. Sehingga, ketika Daniel Edy disinggung soal agenda nidam Lesti Kejora, dia tidak keberatan buka suara. Keempat, awak media juga menyoroti pengakuan Lesti Kejora. Lesti Kejora keceplosan mengaku bahwa dirinya berada di fase sensitif. Fase sensitif yang terjadi pada Lesti Kejora, karena dirinya mengalami transisi atau perubahan tubuh. Kalau perempuan lagi berada di fase begitu, lebih sensitif, katanya. Karena, ini bukan dede banget. Lesti Kejora keceplosan membuat netizen semakin penasaran. Kelima, kakak Rizky Bilar buka suara. Ditanya soal isu Lesti Kejora hamil, kakak Rizky Bilar, Benny Sikumbang memberikan tanggapan. Ia meminta untuk menanyakan isu tersebut pada Lesti dan Bilar secara langsung. Ia merasa takut, apabila ikut memberikan komentar lebih dalam terkait hal itu. Keenam, ayah angkat Rizky Bilar beri tanggapan. Ayah angkat Rizky Bilar, Ishar Wilendra juga memberikan tanggapan soal isu sang menantu yang berbadan dua. Ishar meminta, agar menanyakan langsung kepada Lesti dan Bilar. Lantaran, menurut pengakuan Ishar, pihaknya jarang bertemu dengan anak dan menantunya itu. Ketujuh, Ustadz Maulana sempat bertanya. Ustadz Maulana mengaku sempat bertanya, terkait isu kehamilan Lesti Kejora. Sebagai orang terdekat, ia bertanya pada Lesti dan Bilar, saat menghadiri acara tasyakuran pernikahan mereka. Lantas ia meminta, agar menunggu jawaban langsung dari Lesti dan Bilar. Bahkan, Ustadz Maulana sempat terbesit, untuk menanyakan langsung soal kebenaran kabar tersebut. Namun ia urungkan karena takut membuat Bilar dan Lesti tersinggung. Namun, sayangnya belum ada klarifikasi dari Lesti Kejora, soal kehamilannya tersebut. Bahkan ketika ditanya ke bapaknya, unggan menjawab pertanyaan tersebut. Namun orang-orang di sekitar mereka, beberapa sudah buka suara, terkait isu kehamilan Lesti Kejora tersebut. Di sisi lain, tak sedikit dari warga net, yang berkomentar bijak, untuk tidak terlalu menyimpulkan tanpa bukti. Beberapa yang lain justru menduga istri Rizky Bilar tersebut telah nikah secara agama, atau nikah siri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!